Halo semuanya, di video kali ini aku akan mencoba pertahanan hidup selama 100 hari di Minecraft Hardcore tapi kali ini aku terdampar di tengah lautan yang sangat luas disini aku cuma dibekali sebuah perahu kecil kayak punya kali dan beberapa barang yang bisa kita dapatkan dari lautan apa yang akan terjadi selama 100 hari ke depan? langsung aja, mari kita menuju ke videonya cuy di hari pertama, aku langsung dibekali dengan sebiji fishing rod yang fusingnya buat ngambilin barang-barang yang pada ngabang di air ini nih dapet batuk uh, dapet kayu iya ada daun ah, kelamaan ih, ada hiu dong aman, aman, aman oke, dapet string nah, ternyata gak cuma blok-blok dan item receh doang disini aku melihat ada sebuah barrel ngambang cuy pancing lah kan dan ternyata dalamnya terdapat lootingan yang sangat mantap nih dapet sapling juga tuh aku coba perluas dikit perahu ku terus ku tanem lah sapling tadi lalu aku lanjut mancing lagi dan disini aku bener-bener baru sadar ternyata pancinganku tuh gak bisa hancur cuy gila, sakli banget wih, dapet barrel lagi tuh wup, 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 wup oke, aman-aman dapet uh, jungle sapling burst ada wortel, oke ayo berikan aku barang yang mantep lah nah, nah, itu dia cuy yang kutung-tunggu tuh ada barrel lagi tuh dapet dua barrel nice dapet kentang ada kayu wortel iron ore, oke ini sapling dari tadi gak nunggu-nunggu asli dah tapi kita taruh agak jauh di sebelah sini ya oh iya, ini tadi aku dapet beberapa iron nih ah, ini kita bakar dulu lah ya mumpung ada coal kan selain itu sih aku juga dapet wortel dan kentang cuy demi masa depan yang lebih mantap ku tanem lah kentang dan wortel itu ya, walaupun cuma bisa tanem 4 biji doang sih soalnya degu terbatas gitu kan uh, uh, ada barrel lagi tuh nah, karena laki itu udah mulai gelap dan kebetulan sini aku dapet banyak string kupakailah string itu untuk membuat wool lalu aku buatlah kasur dan akhirnya di hari kedua ini aku bisa tidur untuk pertama kalinya di dunia ini di pagi harinya aku melanjutkan aktivitasku seperti di hari sebelumnya mengutin barang-barang dari laut memperluas farm mengut-mukutin barang lagi sampai pada akhirnya pohon yang udah aku tanem dari hari sebelumnya numbuh juga cuy langsung lah kan aku terbang pohon itu lalu gunakan kayunya untuk memperluas perahu lagi nah, biar lebih hemat aku gunakan jungle slab setelah itu aku lanjut meluting barang-barang dari laut lagi nah, di saat itu aku kepikiran sebuah ide agar aku bisa mendapatkan kayu dengan cepat cuy yaitu menggunakan bone meal aku buatlah sebiji komposter lalu aku gunakan air yang terbatas ini menjadi sir kemudian aku ambilin rempet laut yang ada di dasar air dan aku ubah rempet laut itu menjadi bone meal langsung lah kan aku tumbuhin pohon janggalku menggunakan bone meal itu eh ya mau numbuh dong jadi yaudah lah kan aku lanjut mengutin barang dari lautan sambil numbuh pohon janggalku numbuh gitu wah liat nih spruce sapling cuy let's go wah ini harus kita tanem sih setelah itu aku coba cari rempet laut untuk menjadikan bone meal lagi nih wah ini nih pohon janggalku akhirnya udah gede cuy let's go tinggal pohon spruce-nya aja nih kita tumbuhin pake bone meal yuk ayo waya lebih cepet kubuatlah teknologi bernama stone eggs lalu ketebang pohon-pohonku wuuu banana udah ada pohon janggel sama pohon spruce nih mantap nah sekarang kita lanjut dulu nih perluas perahu kita ya agar bisa menampung lebih banyak barang aduh aduh ih ih apaan tuh ada ubur-ubur dong waduh waduh gelap mampus mati nah ini barang-barang kita pindahin ke sini aja nih biar lebih rapi lah kan ntar nih aku butuh piek nih buat ngambil furnace-nya oke kita taruh furnace-nya disini nih kan kita bakar dulu lah dari ketujuh karena disini aku dada cukup banyak persihan kayu dan batu aku turun ke dasar laut lalu ku gunakan teknologi bernama pintu untuk bernapas di air kemudian ku gali-gali pasir yang ada di belas sana nah terus pasar-pasir yang ku dapatkan tadi ku bakar jadi kaca jadi ntar bagian lantainya tuh beberapa aku pengen pake kaca cuy biar kita bisa melihat ke bawah gitu kan siapa tau ada barang-barangnya yang aku ke bawah kan di masa depan yang lebih cerah aku coba mining-mining langsung lah kan gali-gali ke bawah wuhh ada drip nih ini maya nih bisa kita pake buat bikin farm cuy wuhh ada iron oke koal ini biar lebih aman kita bakar iron dulu lah ya nah terus kita bikin shield sama iron big egg terus kita lanjutkan mining-mining lagi cuy wuhh ada diamond let's go satu dua oh dapet dua doang oke ini sebelah sini tuh aku kayak ngedenger ada suara-suara zombie itu cuy aku coba gali ke bawah dan ternyata di sebelah sini ini wah ada mine safe nih eits gak kena uh waduh ih 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 astaga curang banget mainnya keroyokan ini biar lebih aman kita buat dulu lah satu set armor iron ya nah ini baru aman kalau kayak gini kan aku bisa main-mainnya dengan santuy gitu kan waduh itu skeleton banyak banget tuh agelut galut 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 wow selamat kamu menang setelah puas bermain-main aku kembali ke permukaan lagi ya lumayan lah dari hasil mining tadi aku dapet 13 diamond sama ada 2 stack iron ore tuh mantap uh oke kita udah sampai di atas nih nah itu dia tuh perahu kita uh kacaku udah mateng nih mantap ini kita perbanyak dulu furnace-nya kita taruh di sebelah sini terus or-or hasil mining tadi kita bakar dulu biar jadi inget nah kaca-kaca tadi tuh aku pake buat nutupin perahuku yang masih berlubang ini nih terjumpa ya kita bisa ngeliat di bawah juga kita bisa ngeliat di bawah juga gitu kan oke ini farmku udah pada siapaan ini waduh ada hiu dong disana dong tapi kayaknya aman sih wah ada barrel dapet 2 biji mantep kita unboxing dapet eh ya kayaknya barang-barang dari barrel cuma berguna di hari pertama doang dah oh iya ini pohon-pohon ini kita perbanyak dulu cuy biar bisa menghasilkan kayu yang banyak dan berkualitas kebetulan tadi kan aku habis bergelut sama skeleton jadi aku bisa memanfaatkan bone meal-nya nih nah setelah mendapatkan cukup banyak kayu aku perluas lagi perahu dan kubuat tempat khusus untuk farm dan pohon-pohonku selamat menikmati selamat menikmati dan akhirnya di hari ke-18 farm untuk pohon dan tanamanku udah jadi cuy nih jadi bagian bawah sini aku udah tanemin kentang sama wortel ini napa ada daun disini dah di lantai 2 tadinya aku pengen jadiin farm juga tapi masalahnya dirtku tuh kurang cuy jadi sementara aku jadiin tempat buat pohon dulu lah bedo ini udah pada nunggu nih pohonnya kita tebang-tebangin dulu lah ya panen kayu dulu kita cuy uh ada bedo lagi tuh dapet 1 yaa mayat lah dapet dirt nah karena disini aku udah mulai kekurangan makanan dan farm ku masih belum numbuh aku memutuskan untuk mancing menggunakan pancingan sakti yang gak hancur-hancur ini nih oke dapet 12 salmon sama 25 ikan kot nih mantap kita bakar-bakar dulu akhirnya kita gak kurang makanan lagi cuy nah pada kedua puluh aku mencoba berkeliling di lautan ini cuy siapa tau kan ada something-something yang mantep gitu kan nah langsung lah kan aku jalan menggunakan perahu kayuku uh di bawah sini ada shipwreck nih bentar-bentar ini kita buat teknologi bernama pintu dulu nih uh dapet iron gold oke dapet kertas speaker wit apaan dapet buku uh gak ada peta hara karun kah oke kita coba lanjutkan perjalanan lagi nih wih ada shipwreck lagi dapet kertas diamond iron wih apa nih globo wuuu bisa muder waduh apaan tuh ada kapal baja ke laut dong ini ada penghuninya gak nih sepertinya aman oh oke ternyata ada pillager disana dong oke oke kita coba pelan-pelan lewat kapal bagian depan sini nih semoga aman sih ih ih ada spawner waduh rame banget tuh kayaknya dalam gila ini rame banget sih waduh melduk udah dapet barrel dapet biji di malam hari aku melihat ada pulau kecil yang di atasnya terdapat beberapa batang sugarcane aku pengen ambil sugarcane ya tapi rame banget asli untung selang beberapa menit matahari udah terbit nih jadi para skeleton itu langsung terbakar kapal villager waww aduh 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 ha kapalnya berubah dong ternyata bukan kapal villager oke oke kita coba masuk waww ada poison wither aduh ayo sini 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 mampus oke pelan-pelan ada blast powder ini kapal villager nih dalam chestnya isinya bahan kuat poison semua cuy aduh 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 apaan tuh aduh aduh oh ada pesulap biru ternyata bentar nih kita coba samperin si pesulap biru tuh waduh gelap dong eh eh lah si kocak mau kemana dia tuh malah pergi dong oke harusnya sekarang udah aman nih lumayan nih dapet bahan buat bikin poison bisa buat nyembuhin villager juga kan nanti mantap dapet kepala wither dong di area ke 24 lagi-lagi disini aku menemukan kapal villager tapi kali ini real bener-bener villager cuy bukan witch yang menyamar kayak tadi tuh nah setelah aku coba masuk ke dalam disana udah ada villager yang menjual barang-barang mantep nih wow liat tuh uh ini kamarnya nih dapet emerald ada bookshelf lumayan buat bikin enchanting room uh sailor dia ngejual teror kura-kura ih trident oh ini kaptennya nih dia ngejual map emm tapi ini mapnya kayaknya error udah wah ini villagernya harus kita bawa balik sih nih kita bawa si kapten ke perahu kita cuy supaya bisa kita manfaatin tuh let's go let's go kita ke arah sana berarti ya wow selamat datang kembali di kapal tersinta kita ini si kapten budi kita taruh sini ini aku penasaran sama mapnya dah kita juga beli lah ya emm ya emm emm gak bisa ternyata mapnya emm kita jemput satu villager lagi nih biar kita kembang biakin tuh si kapten budi wow ini nih penjual trident ini sih ayo let's go lah kita bawa pulang si penjual trident ini ya wedeh udah ada dua villager cuy mantap di arah ke 27 karena udah pada panjang aku memanen farm kentang dan wortel ku ya mantep lah akhirnya farm ku udah penuh nih nah tadi kan aku udah dapet biji sama sugarcane ya aku pengen jadiin lantai dua farm ku buat sugarcane sama biji cuy oleh karena itu aku tebangin lah semua pepohonan spruce dan jungle yang udah pada numbuhin ini nih lalu aku taruh get di farm biji ku kurang sih hidupnya nah untuk sugarcane aku bakal pake pasir jadi ya aku kembalilah ke dasar laut menggunakan teknologi bernama pintu untuk garuk-garuk pasir betul tadi aku bisa ngebikin diamond shovel biar tahan lebih lama gitu oke kita buat tempat sugarcane nya dulu nih sebelah sini nice nah terus kita hias dikit bagian pinggiran farm nya oh oh ini keren nih fence nya nih oke let's go let's go ini juga kita hias bagian pinggirnya sini oke udah mantep nih nah sekarang aku butuh beberapa dirt buat farm with ku seingetku sih tadi di gua masih ada banyak dirt nah ini dia nih masih ada banyak dirt sini cuy nah sebelah sini ada lagi nih dapet 5 stack dirt harusnya udah cukup lah ya langsung aja kita pasang dirt nya di atas sini terus biji nya kita tanem di sini mantap berarti sekarang udah ada farm kentang wortel sugarcane dan biji ya eh wheat maksudnya nah tadinya aku pengen juga buat ngebikin tempat buat villager tapi kalau kayu semua kayaknya kurang mantep jadi sebelum aku memperluas perahuku lagi disini aku buat sebuah teknologi yang dapat menghasilkan batu secara unlimited menggunakan air dan lava nah ini air kita taruh di sebelah sini terus lavanya kita taruh di bagian rasnya dan udah jadi stone generatornya cuy tinggal ketok-ketok pake pick egg dan stone nya bakal terus muncul mantep oke sekarang saatnya kita kumpulin batu dulu cuy waduh tiga filipnya sisa 10 dong 10 kali ketok lagi hancur nih pick egg ini farmku udah pada siap panen nih panen-panen dulu kita cuy oke ini kentang kita bakar-bakar dapat 61 kentang ya mulai sekarang sehingga kita gak bakal kekurang makanan lagi ya btw tadi dari hasil ngetok-getok batu aku mendapatkan sekitar 15 stack cobblestone cuy ya harusnya ini udah cukup sih nah langsung aja lah kan di hari ke-35 aku mulai memperluas perahuku lagi di bagian samping aku jadiin farm buat pohon-pohonku aku bikin agak gede supaya bisa menampung lebih banyak pohon gitu lalu aku juga ngebuat lantai 2 di atas perahu yang akan aku isi sama tempat buat villager-villager tadi selamat menikmati selamat menikmati akhirnya di hari ke-48 aku berhasil memperluas perahuku lagi nih setelah sini aku udah ngebikin farm buat pohon jungle dan di bagian kanan aku juga udah ngebbuat tempat buat pohon spruce cuy mantep gak tuh nah ini bagian storage juga udah kuihas sedikit ku kasih spruce fence jadi kayak gini cuy ini juga gelobo masih bisa muter nih nah di bagian sini tadi aku perluas lagi cuy supaya nanti ke depannya kita bisa tambahin lagi tuh buat apa gitu kan ini juga sound generator aku pindahin ke sebelah sini ini nih di bagian atas sini aku tadi ngebuat tempat buat villager trading hall cuy nah ini atasnya aku juga udah ngebikin villager breeder ada si kapten budi sama penjual trident nih sekarang tinggal kita breeding aja villager-nya biar makin banyak nah untuk ngebreed villager-nya tuh kita butuh makanan sama kasur hasil sih sebenernya nah di sebelah sini tuh aku jadiin farm biar si farmer tuh bisa panen sendiri farm-nya jadi yang gak perlu ngasih makanan lagi tuh terus kita kasih kasur yang banyak biar villager-nya bisa banyak kita taruh di sebelah sini sini selanjutnya tinggal kita bagiin makanan ke villager-nya belu ini aku baru sadar si mahmud penjual trident ternyata bukan farmer cuy kukira tadi dia farmer loh haha oh oke villager bot let's go nah sekarang tinggal kita tungguin aja sih sampai villager-nya berkebang biak biar makin banyak oh ya ini kan aku udah ada 33 exp nih kita coba bikin enchanting table lah ya kebetulan tadi aku udah dapet beberapa buku kan aduh obsidian-nya kurang cuy bentar aku butuh pick egg diamond baru nih kita cari obsidian dulu cuy oke saya ingatku tadi ada obsidian di sebelah sini nah ini dia nih let's go let's go 25 obsidian udah cukup lah ya let's go enchanting table terus kita buat bookshelf dapet 11 nah kita pasang di sebelah sini aja dulu lah emm masih kurang bookshelf-nya sih ini ada lectern sih kita coba trading-trading dulu ke villager lah ya kebetulan disini udah ada villager yang udah gede tinggal kita pasang latent sweeping edge bookshelf oke dan akhirnya level 30 kita coba enchant big egg nih uh fortune 3 oh ya mayan lah ada unbreaking 3 nya nah sambil nunggu nih villager makin banyak karena disini aku baru aja dapet big egg diamond enchantment unbreaking 3 aku kembali mining-mining lagi buat ngerestock stone ku lagi di stone generator sampai pada akhirnya di hari kelima puluh tiga aku berhasil mengumpulkan batu ya lumayan banyak lah untuk villager-nya disini udah ada banyak banget nih ada beberapa yang masih bocil sih ya kita pindah-pindahin dulu lah villager-villager yang udah gede ke tempat trading-nya ya waduh masuk sendiri dia dong set ey oke ayo-ayo masuk set nah villager bocilnya kita taruh di kapal dulu oke udah semua nih mantap selanjutnya aku pengen jadiin beberapa villager ku jadi villager suy supaya aku bisa mendapatkan emerald dengan mudah langsung aja lah kan ku buat flashing table lalu kuubah 6 villager menjadi villager sisanya ku jadiin tool smith menggunakan smithing table dan armorer menggunakan blast furnace nah karena disini aku masih ada banyak kayu langsung lah kan ku jadiin kayunya menjadi stick lalu ku tegarkan ke villager-villager tujuanku sekarang aku pengen dapetin armor dan tools diamond dari villager armor dan tool smith setelah mendapatkan cukup banyak emerald aku langsung berbicu sama villager tool smith nih sampai pada akhirnya dia ngejual shuffle diamond dan pick egg diamond let's go dapet 3 cuy dapet 3 cuy sepatu diamond let's go dan akhirnya di hari ke 57 aku berhasil mendapatkan armor dan tools full diamond cuy yoi nah sekarang tinggal kita enchant-enchant ulang nih armor dan tools diamond yang kita dapatkan tadi supaya makin mantep kebetulan disini aku dapet 47 exp nih nah langsung aja lah kan kita disenchant semuanya uh protection 4 unbreaking 3 pick egg silk touch sama unbreaking 3 doang ya mayan lah wah ini pick egg boleh sih kita gabungin ntar ya oke kita buat unveil terus ini pick egg kita gabungin jadi 1 oke silk touch juga nih mantap wuuu ini baru mantep nih fortune 3 unbreaking efficiency tapi ini masih belum semuanya ya aku masih butuh lebih banyak exp nih jadi ya daripada ayuh susah-susah nyari exp disini aku berencana untuk membuat move farm untuk move farmnya disini aku buat agak jauh dari kapalku supaya bisa lebih efektif gitu nah disini kayaknya boleh sih kita buat platformnya dulu di atas air terus bagian bawah sini tuh tempat buat storage sama pembantaian monsternya nih oke oke let's go oke selamat menikmati oke, akhirnya di hari ke-61 mob farmku udah jadi lihat nih, udah rame banget nih gokil aku udah persiapin item-item yang bakal aku enchant nah, ini enchant-nya kita pindahin sementara di dekat mob farm aja lah biar abis hari XP langsung enchant gitu oke, kita coba enchant-enchant lagi nih efisiensi 4 gak ada unbreaking ya, minimal ada unbreaking 3 lah oh iya, ini tadi aku juga udah ngebikin tempat buat AFK-nya jadi, misal mob farm-nya tuh sepi, kita tinggal naik ke atas uh, lihat tuh di sebelah sana ada yuk, terus kita turun ke bawah dan mob farm-nya bakal rame, wow pedang diamond coba ya ini helm uh, protection 4, unbreaking 3, nice wow, lihat nih armor full-full protection 4 wow, loading 3, loading 3, oke nah, sekarang tinggal kita gabung-gabungin nih ini pedang kita jadikan 1, oke terus pickaxe jadi efisiensi 5 sama bow juga nih waduh, lihat nih storex mob farm itu penuh banget cuy maya nih, dapet banyak gone oke, akhirnya disini aku berhasil menginchant semua armor dan close diamond ku cuy di armor udah ada full protection 4 sword udah mantep pickaxe udah ada 2 axe dan shuffle yoi cuman nih masih ada yang kurang nih aku butuh enchantment mending biar armor sama toolsku gak gampang hancur ini kita bisa cari enchantment dari villager sih pake lectern nah tinggal kita taruh lectern terus kalo enchantmentnya gak sesuai sama yang kita pengen tinggal hancurin aja terus kita taruh lagi sampe nemuin enchantment yang dipengen lava wax ini lava wax apaan? coba beli 1 lah ya oh, buat stretch lebut ah, ini kayaknya semacam skateboard gitu dah eh, keren tuh kayaknya tapi pake nanderlite ya, ntar kita cobalah ya oke, kita coba cari enchantment mending nih nah, 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 mending nih nice dapet 2 mending ini emberalku kurang sih aku butuh 9 mending nih buat armor sama toolsku kita gabungin mending ke axe dulu lah ya supaya kita bisa mencari kayu dengan santuy terus kayunya kita tukurin ke village pressure biar jadi emerald baru abis itu kita gunain emeraldnya buat beli mending oke, let's go nih kita tambahkan enchantment mending ini aku masih penasaran sama enchantment lava wax ini tuh buat straddle board kan? cuman buat ngebaginya tuh kita butuh straddle light sama nanderite cuman kalau kita coba berkunjung ke nander nih kebetulan aku masih ada banyak obsidian kan? ya, kebetulan sih emang sengaja tadi aku ambil banyak obsidian buat portal tapi sebelum itu kita persiapin dulu nih perlengkapan buat dibawa ke nander sekalian aku pengen cari nanderite juga cuy disini kan aku udah ada banyak gunpowder nih bisa nanti kita pake buat jadi TNT kita kumpulin pasirnya dulu di bawah terus kita crafting gunpowdernya jadi TNT dapet 2 stack lebih 13 ya, mayan lah ya oh ya hampir lupa di atas sini ada villager penjual trident cuy nih nih nih, hampir aja kelupaan kan? ada poison luck juga tuh, waduh ini map dari cibudi nih kayaknya ngebug semua dah nah, kan ngebug semua cuy wuuu, riptide 3 impaling, nice kita tambahin mating juga lah ini riptide tuh bakal berguna banget cuy jadi kalau misal kita pake trident riptide di air bisa kayak gini nih woooow 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 blue bear oke, sekarang saatnya kita menuju ke nether nih let's go ini, jangan lupa biar tidak tersesat kita catu dulu koordinat portalnya woooow, ada gold ore oh ya, tadi aku juga ngebawa beberapa gold buat ku ternyata ngebigli nantinya waduh, wuh, wuh, ada tatang tatang seekor nyamuk hihihi di cium nyamuk astaga oke, kita lanjutkan perjalanan lagi ya di sebelah sini ada biome solsan valley lumayan nih bone blocknya woooow, hello guys gak jauh dari sana ternyata ada bastian cuy karena sekarang armor dan persenjataanku udah mantep, ya aku mampirlah kan aku berkulut sama babi-babi yang ada di sana lalu kuluting barang-barang mereka dapet golden carrot maya nih upgrade makanan juy di sebelah sini masih ada lagi nih iron, golden carrot wooo, big step, oke oke, kita coba masuk dalam sini nih ya nah, aku udah di lantai paling bawah ini spawner kita ancurin gold kita ambilin chest kita looting wooo, dapet netherite gold block iron woooow wooo, netherite lagi sih dapet 2 netherite dong gokil di sana ada basalt di sana ada warpet kita kesini dulu lah ya aku pengen cari ender, folder enderman nih waduh, apa nih? ada kotok dong, astaga gede banget kotoknya itu tadi apa woy? oke, dapet 16 enderple nih, mantap wup, nah itu tuh straddle light straddle light wuuh, wuuh, waduh wuuh, waduh nih. Tinggal netherite-nya sih. Eh, eh, eh. Wuh, diriban sama monyet dong, kocak. Nah, kebetulan di perjalanan aku menemukan Fortress. Jadi ya, aku mampirlah kan kesana untuk berburu sedikit Blast. Yang kemudian Blast-nya aku gunakan untuk ngebuat Ender Eye. Lalu, aku buat sepici Ender Chess. Nah, kalau kayak gini kan, aku bisa menemukan lebih banyak barang. Mantap nih. Inventory ku lega lagi, cuy. Waduh, ini Wither Skeleton rame banget. Nggak dapet pala sama sekali. Mantap. Di area ke-74 karena aku ada gold banyak banget, jadi aku sikit berbagi sama piglin yang ada di sana. Siapa tau dia ada barang yang mantep kan? Nah, ini gold ore tadi juga kita hancurin sekalian. Nah, pake Fortune 3. Oke, dapet poison. Ini nggak butuh. Solo speed 3. Boleh lah. Barang-barang yang nggak butuh kita buang-buangin aja lah ya. Oh, oh, oh. Bentar nih. Ini alat penyedot nyamuk nih bisa kita jadiin teknologi baru, cuy. Blood sprayer. Cerot. Wedeh. Kayak nyirem-nyirem darah gitu ya. Tapi, gitu doang durabilnya langsung abis. Nah, di area ke-74 ini, karena tadi aku udah ngebawa 2 stack lebih persediaan TNT, jadi aku berencana untuk mining ancient debris. Waduh, ini babi gagu banget ya. Nah, aku langsung aja terjun ke lava. Lalu, aku gali-gali sampai kedalaman 14. Setelah itu, aku langsung lahkan gali-gali lurus sampai ujung. Terus, aku pasang TNT. Habis itu, aku ludakin lah TNT-nya. Wow, oke, dapet tuh. Mantap. Oke, disini aku udah dapet 26 ancient debris. Dan TNT-ku abis, yoy. Aku masih pengen cari beberapa ancient debris lagi sih, biar bisa upgrade semua dual-spose kalian, jadi netherite run. Nah, ini adil nih. Oke, dapet 35 ancient debris, yoy. Bentarnya, aku penasaran sama straddleboard tadi tuh. Kita bakar beberapa ancient debris dulu lah. Aku butuh 1 netherite hasil sih. Nah, nah. Terus, kita crafting straddleboard. Oh, emang kayak skateboard gitu, cuy. Wih, ada bulu-bulunya tuh. Ini kayaknya buat di lava dah. Ntar, kita coba naik ke atas dulu nih. Wup, 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 wup. Oke, oke, aman-aman. Oke, kita coba straddleboard di lava. Wow. Oke, wow. Gokil. Ini seru banget sih. Oke, kita coba pulang pake skateboard ini nih. Yo, ho, eh. Wup. Ini cuma bisa di lava doang ya? Diteret, nggak bisa, cuy. Wih, ada fortress di belas sini. Deket banget nih. Mending kita buat jalur sekalian lah ya. Jalur dari fortress ke rumah. Biar kalau mau balik tuh bisa lebih cepet gitu kan. Nah, ini kita gali-gali terus sampai ke portal rumah. Oke, udah sampai. Ini kita rapein dulu barang-barang dari hasil meluting. Bentar, ini tuh kalau ya salah tadi aku dapet enchant on buat straddle board, nggak? Ini kita coba enchant juga, dah. Bisa nggak? Wuh, bisa. Wuh, aku nggak tau itu enchantment apa. Di air bisa nggak sih? Ah, nggak bisa, cuy. Ini kalau bisa di air seru banget sih. Bentar, bentar. Aku penasaran nih. Efek enchantment-nya tuh apa gitu. Wuh. 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 Jadi kayak lebih cepet nggak sih? Sama loncatnya kayak lebih tinggi gitu, cuy. Wuh. Wuh. Yuh, gogel. Oh iya, enchant de-bridge-nya kita bakar dulu nih. Terus, untuk gold ore-nya ini kan ada 2 stack lebih 55 nih. Kita hancurin aja pake photon 3. Oke, dapet 3 stack. Mantap. Terus nih kita jadiin netherite. Dapet 8 netherite akhirnya, cuy. Let's go. Nah, kita upgrade semua armor dan terus menjadi netherite nih. Masih ada sisa 1 buat X aja lah ya. Oke, gogel. Armor netherite berhasil kita dapatkan. Let's go. Oh iya, by the way, disini aku bener-bener baru sadar ternyata nah ini gak ada yang namanya the end, joy. Aku udah coba lempar-lempar ender eye dan gak terjadi apa-apa. Ya, yaudahlah, daripada ambil keling itu mending kita upgrade makanan dulu nih. Kita upgrade makanan menjadi golden carrot. Let's go. Di area ke-81, aku mencoba berkeliling ke sekitar lagi. Karena disini armorku udah mantep banget kan. Harusnya kuat lah buat berkeliling merawan baja ke laut. Oh iya, ini kan aku udah ada trident ya. Wup. Wup. Set. Oh, itu dulu. Ada kapal baja ke laut tuh. Oke, ini kita panah-panahin dulu target blocknya. Meleduh. Wow. Waduh, ramebal waktu di dalam. Oke, ini, ini, set. ter. Nice. Wuh, hai, bel. Ah, akhirnya kita bisa meluting dengan aman di kapal baja ke laut ya. Mantap. Ehm, ehm, hmm, oke, udah gak ada apa-apa lagi sepertinya disini. jadi kita lanjutkan berjalan lagi ya. Wih, ada kapal villager lagi dong. Aman kan? Aman kan? Aman sih harus ya. Wuh, halo villager. Ehm, kayaknya sama dah yang mereka jual kayak villager sebelumnya. dapet buku iron block. Oke. Wih, ada pulau cuy. Wuh, ada sapi. Pulau bersapi. Wah, ini harus kita amanin sih pulaunya. Ini ada kayak tower gitu. Wuh, string, kulit kelinci. Oke. Wuh, ada slime. Nemtek. Oke. Mantap juga nih isinya. Wah, bol juga juga nih pulaunya ya. Bagian bawahnya tuh rame banget ornya cuy. Oke, ya aku udah catat koordinat pulau tadi. Ntar kapan-kapan kita bawa balik lah tuh sapi ke kapal ya. Wuh, ini kapal apa nih? Ada skeletonya dong. Ayo kita bluk. Let's go. Ya, isi chestnya biasa aja sih. Wuh, ini nih. Sebelah sini ada shipwack. Kita coba loading dulu. Dapet iron, kentang, buku, oke. Ya, karena sini aku udah cukup puas berjalan-jalan, aku mau kesan untuk pulang. Nah, karena disini aku udah mulai kekurangan iron dan kebetulan masih ada 3 villager yang langgur. Aku pengen coba buat yang bikin iron farm nih. Nah, sebelah sini kan masih ada airnya kosong. Kita jadikan aja iron farm. Ini kita kumpulin bahan-bahannya dulu. Terus, kita coba buat iron farm-nya di sebelah sini kah? Sedang aja, ting. Let's go, let's go. Setelah iron farm-nya jati, disini sambil nunggu apakah iron farm-nya bekerja atau tidak, aku hias tempat enchanku. Di area ke-91, akhirnya iron farm-ku udah jadi, coy. jadisnya aku cuma memakai villager sama zombie doang sih. Ini udah ada beberapa iron yang kumpul. Mantap. Malah sekarang kita gak bakal kekurangan iron lagi ya. Oh iya, btw tadi aku juga habis ngehias tempat enchanku juga, cuy. Oh, lihat tuh, ada iron terbakar tuh. Oh iya, btw tadi tuh aku dapet 1 pala wheeler, cuy. Gimana kalau sebelum hari ke-100 karena gak ada render dragon, kita coba lawan wither nih. Let's go lah ya. Tadi aku udah ngebikin jalur dari portal ke fortress, ya kita ikutin aja sih jalurnya ke atas sini. Dan kita bakal sampai ke fortress. Nah, sebelah sini nih. Let's go. Kita turunin render di stand jadi 2 supaya si wither-nya bisa spawn lebih cepet. Oke, dapet 1 pala wither. Dapet 2. dapet 3. Uh, dapet 4, oke. Dapet 5, cuy. Gokil. Tadi di rumah udah ada 1 sih. Jadi ya, ya kita bisa lawan 2 wither lah. Nah, sekarang saatnya kita kembali ke overworld lagi nih. Oke, ini dia cuy. 6 kepala wither. Yoi. Di area 94, setelah mendapatkan 6 kepala wither, aku memutuskan untuk melawan wither boss dalam goa biar lebih aman aja gitu kan. Nah, kita lawan 2 wither boss sekaligus dalam goa ini nih. Let's go. Summon langsung 2 nih. Oke, let's go, let's go. 1 wither mati. Lah, satunya lagi disana dong. Oke, mantap. 2 wither berhasil kita kalahkan, Jui. Dan, kita mendapatkan 2 nether star. Let's go. Aku masih ada obsidian. Tinggal beli beberapa kaca aja sih. Terus, kita crafting jadi beacon. Yoi. 2 beacon, Jui. Cuman, ini kayaknya ingetku kurang kalau mau dipasang biar jadi full efek. Di iron farm udah ada banyak sih. Tapi, tetep masih kurang nih ingetnya. Nah, demi mendapatkan inget lebih banyak, disini aku berencana untuk trading stick ke flasher. Oleh karena itu, aku tebangin-tebangin lah pohon-pohon yang udah pada nunggu ini nih. Terus, aku tungguin lagi pohonnya pakai bone meal. Setelah mendapatkan cukup banyak kayu, langsung aja aku tukarkan batang stick ke flasher-flasher supaya aku bisa mendapatkan banyak emerald. Dapet 31 blok emerald nih. ini masih kurang sih. Cuman villager-nya masih belum ke-refresh. Jadi, disini sambil nunggu villager-nya ke-refresh, aku menghabiskan waktuku untuk ngebuat sebuah rumah di pojokan kapalku. Kemulai dari memperluas area yang bakal ku jadikan rumah. Nah, di pagi harinya, aku kembali ke tempat trade untuk mengumpulkan emerald dari villager-vager lagi. Setelah itu, aku lanjut ngebangun rumah. Terus, aku balik trade lagi. Lanjut buat rumah. Trade lagi. Buat rumah lagi. Trade lagi. Sampai pada akhirnya, di hari ke-101, aku berhasil mengumpulkan emerald block sebanyak 1 stack lebih 55. ini udah cukup banget sih. Ini iron juga udah ada banyak. Ada 49 block iron. Mantap. Bisa tadi, aku bisa ngebikin rumah yang simple banget. Di bawah sini, ada storex, disini kosong, disini kosong, disini juga kosong, disini ada tempat tidur, dan di belakangnya ada kursi sama meja. Bisa buat duduk juga, cuy. Ya, udah, itu aja sih. Ini soalnya tadi aku iseng doang kan ngebikinnya sambil nunggu blazer yang ke-refresh. Nah, ini bekennya kita taruh di sebelah mana enaknya nih. Sini kali ya? Oke, sini dah. Ini emerald, atasnya kita taruh iron, terus atasnya lagi gold, dan emerald lagi. Oke, nice. Ini lagi kita kasih efek, ini hasilnya 2, yang ini regeneration. Mantap. beacon full power berhasil kita dapatkan, cuy. Yoi. Sekarang saatnya kita tidur. Dan, itulah tadi kisahku selama 100 hari di rough survival mode hardcore, cuy. Selama 100 hari tadi kita udah melakukan bermacam macam hal ya. Mulai dari yang awalnya hanya perahu yang sekecil ini, menjadi sebuah perahu yang bisa menampung banyak hal. Ada farm, ada farm, ada farm, yang ini iron, ada farm lagi, tapi villager, terus ada farm lagi, tapi cobblestone, dan ada rumah. Ini tempatnya tuh, tadinya aku pengen bentuk kayak semacam kapal gitu, makanya kalau kalian lihat nih bentuknya lonjong kan. Ya, gitulah. Mungkin gini aja dulu untuk video kali ini. Oh ya, enaknya kita lanjut ke 200 hari dan niche. Ya, kalau video ini bisa mencapai 20.000 like, kita lanjut lah part kedua. Atau mungkin kalau kalian ada saran buat 100 hari dimana lagi, coba komen di bawah ya. Untuk sekarang, sekini aja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.